Halo, selamat datang kembali di channel Hensi Irli Nah, kali ini Hensi ingin membahas salah satu pemenang dari LIDA Dangdun Indonesia Tentunya dia menjadi juara 2 saat itu guys Sampai sekarang dia menjadi superstar di Indosiar Nah, kalian penasaran siapa kali ini yang kita akan bahas? Langsung aja, check it out! Kali ini kita akan bahas Tiara Ramadhani Nah, kalian tau kan Tiara Ramadhani atau disering sebut dengan Rara Lida Nah, disini ada jagoannya dong Ralopa Tentunya buat kalian Ralopa Terima kasih buat kalian yang like, komen, dan subscribe Youtube ini Dan jangan lupa di-share ke Ralopa seluruh Indonesia Oke, langsung aja tidak berlama-lama kita akan bahas dan kupas tentang Rara Lida Tiara Ramadhani atau sering disebut dengan Rara Lida Salah satu pemenang diajak pencahayaan bakar Indonesia Tentunya kalian tau kan dia pemenang juara 2 Lida Dangdun Indonesia Nah, kalian tuh harus bangga banget Terutama buat Sumatera Selatan Nah, Rara lahir di Prabu Muli, Sumatera Selatan Pada 6 Desember 2001 Nah, kalian harus tau kalau dia tuh lahiran 2001 guys Nah, Rara ini sering disebut dengan Lady Rock Nah, dari namanya Lady Wanita Rocker, Rocker Wanita Rocker Nah, kalian harus tau kalau dia tuh kalau menyanyikan lagu rocker itu memang betul-betul mantul Nah, selain penyanyi genre Dangdun Dia juga bisa menyanyikan lagu pop, R&B, jazz, rock, dan lain-lain tentunya Jadi dia tidak hanya satu genre doang Jadi dia bisa beberapa genre lainnya Nah, bukanlah mudah untuk mencapai impian Rara Rara juga mengalami beberapa kali gagal audisi Dan dia juga udah pernah ditolak di berbagai audisi-audisi sebelumnya Sebelum mendapatkan lidah Dia juga sudah mengalami hal-hal seperti itu guys Jadi dia tidak langsung kayak merasa sombong, menyombongkan diri Tapi karena dia udah memang sudah mengalami itu semua Nah, untuk lagunya Rara sendiri sudah banyak ya Sudah launching di Youtube Mungkin beberapa kalian belum tau lagu-lagunya si Rara Kalian boleh searching lagu-lagunya Rara Dia sudah banyak mengeluarkan album tersendiri guys Yang terakhir adalah Panggung Gemilang Nah, aku juga udah sering nih reaksi Ataupun cover lagunya Rara Kalau kalian pengen lihat ada di skripsi bawah Kalian boleh cari disitu ya Aku juga suka ya Menyanyikan lagunya Rara Ataupun kayak ngedance lagunya Rara Walaupun view-nya tidak seberapa Dan tidak mengalahkan Selvita Tapi ya nggak apa-apa Rara Lopa Mungkin belum tau Youtube channel aku Jadi aku sarankan buat Rara Lopa Jangan lupa like, komen, dan subscribe Comment yang banyak ya 10 hal yang harus kamu tau tentang Rara Nah, Rara ini sering disebut Yang pertama dia adalah Lady Rock Nah, kalian harus tau kalau demikian lagu rock itu Emang bener-bener wow Wow, wow, wow Kedua Berbagai macam genre lagu Nah, selain lagu dangdut Dia bisa menyanyikan beberapa lagu Dan bisa menyanyikan beberapa genre tentunya Bisa lah pop, bisa melayu, bisa dan macam lainnya Tentunya kalian harus paham Kalau dia tuh sering menyanyikan lagu melayu dengan penuh hati Dengan sepenuh jiwa Aku kalau dia udah nyanyi melayu itu kayak Wow Itu kayak bener-bener hampir 11-12 sama Iyat Gustami Jadi aku ya kayak bener-bener Ini amazing banget Kalau mereka collab tuh ya Kayak bener-bener Wow, Rara sangat menguasai genre melayu Yang ketiga Rara orangnya open profile Nah, dia gak pernah sombong buat temen-temennya Walaupun temen-temennya tuh kayak anak baru Kayak umpamanya adik kelas dia Di 2020-2021 Tapi dia tidak pernah menyombongkan diri dan tidak pernah menganggap dirinya itu sebagai kakak senior Karena dia selalu menyeimbangkan dan menyamakan dirinya sama-sama yang lain Yang keempat Komedian Nah, kalian harus tau kalau Rara itu komedian banget guys Apapun yang disuruh oleh produser untuk melaksanakan komedi Dia sangat bisa menyaksanakan itu guys Dan dia bisa memberankan apa saja Tentunya buat para penonton nih Pemirsa yang ada di rumah Pasti kalau dia lagi nge-host Pasti kalian ketawa Nah, itu kalian mikir kalau dia tuh yang bener-bener komedian tentunya Nah, gak salah kalau Indosiar sudah memanggil Rara sebagai host Dan Rara selalu diajak dan selalu di-calling di acara Indosiar Karena pasti Rara komedi orangnya Yang kelima Tidak sombong Sampai sekarang Ralopa itu masih mendukung Rara sepenuhnya guys Jadi kalian harus tau bahwasannya Rara itu gak sombong orangnya Dan dia sangat menyayangi Ralopa Setiap ada Ralopa yang datang ke studio Dia selalu menghampiri Dia selalu welcome kepada Ralopa Ralopa yang mendatangi Rara saat di studio Jadi aku bener-bener sudah pernah menyaksikan langsung Si Rara menyambut mereka dengan baik Dengan ramah Dengan sopan Aku salut banget sih Makanya Ralopa itu sampai sekarang masih cinta sama Rara Dan gak bakal ninggalin Rara sendiri ya Tentunya buat Ralopa selalu kompas Selalu menjadikan Ralopa yang terbaik seluruh Indonesia Yang keenam Pekerja keras Nah, kalian harus tau Kalau si Rara itu bukanlah keterbelakangan orang yang berada Tapi adalah orang yang sederhana Nah, kalian tau sendiri pekerjaannya Sebelum menjadi artis Indonesia Tentunya kalian kan tau Bagaimana keadaan Rara saat ditampilkan Dan saat ditayangin di televisi Kalian harus tau itu Dia bekerja membantu ibunya dan adiknya Nah, kalian kan juga harus tau ya Betapa malangnya nasib Rara sebelum menjadi artis Jadi kalian harus tetap dukung Rara Sampai kapanpun Rara pekerja keras Yang ketujuh Single Nah, Rara sekarang masih single guys Jadi kalian harus tau Kalau kalian pengen dekatin Rara Jadi kalian harus mikir-mikir dulu Kalian harus kerja dulu Kalian harus kayak bener-bener mendapatkan penghasilan yang baik Buat Rara Kalau kalian pengen melamar Rara Ya, mungkin itu sekarang si Rara masih jomblo Dan dia masih terfokus Untuk menjaga karirnya Jadi kalian harus tau kalau dia masih fokus dulu untuk sekarang Bukan dia ingin kayak pacar-pacar atau gimana Mungkin sangat sibuk Saking sibuknya gak kepikiran untuk seperti itu Yang kedelapan Melo Kalian harus tau kalau si Rara ini adalah anaknya Melo Dibalik kebahagiaannya Dibalik keceriaannya Dibalik kehappiannya Dia adalah anaknya Melo guys Jadi kalian harus tau itu Nah, aku sempat denger sih Dari beberapa Kru-kru Kayak temen-temen di kantor Indonesia Aku kan ada kayak Kesana lah gitu Kayak interaksi Kalau si Rara itu sebenarnya hasilnya cengeng Jadi kalian harus tau Dibalik kegemarannya itu Dialah anak ceng-cengeng guys Jadi itu kayak Murah terpukul jiwanya Kalau kalian kayak menyakiti atau gimana Dia tuh hasilnya sangat Melo Jadi aku saranin buat kalian Jangan pernah sakiti Untuk nyebut Ralopa Tetap menjadi Ralopa yang baik seluruhnya Yang ke sembilan Tahat agama Nah, kalian harus tau Dibalik kesibukannya Dia sangat tahat agama guys Sampai-sampai Dia itu sering sholat guys Jadi kalian harus tau ya Dibalik kesibukannya Dia tidak pernah melupakan Dan tidak pernah melalaikan perintah Allah Jadi kalian harus contoh Rara Tentunya buat Ralopa-Ralopa yang ada di Indonesia Jadi kalian harus juga taat pada agama ya Nah, kalian harus tau nih Tentara Ralopa dia akan launchingin lagu terbarunya lagi tentunya Di 2021 Nah, kalian penasaran apa lagunya? Aku sih udah dapet bocoran dari sana Kalau dia itu akan launching lagu terbaru tentunya guys Nah, kalian jangan penasaran Dan tetap dukung aja Jangan sampai kalian kayak Ketinggalan informasi tentang Rara Jangan lupa follow Instagram Rara juga Oke, hanya sedikit yang saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!